Kita husnudon Husnudon Siapapun Orang yang kita temui Mungkin dia orang yang dicintai oleh Allah Lebih-lebih Mereka yang ahli ibadah Enggak ahli ibadah pun Kemungkinan dia wali Enggak tahu Dan di antara Awliya Yang paling tinggi kedudukannya pun Kalau Ilmu hitung-hitungan Di antara para wali Yang paling tinggi kedudukannya Yang paling sempurna Mengikuti Rasulullah Hitung-hitungan Tapi kalau masalah hakikat Enggak ada yang tahu Beliau Sufyan bin Uyaynah Seorang ulama besar Di abad ke Tiga Dua atau tiga Ya abad ke dua Berkata Barang siapa Yang mencintai Allah Maka Konsekuensinya Mencintai Siapapun Yang dicintai oleh Allah Enggak bisa Kita mengatakan Cinta Kepada Allah Tanpa Mencintai Hamba Yang dicintai oleh Allah Dengannya Ketika kita Solat Diwajibkan Membaca Suratul Fatiha Yang di dalamnya Ada doa Ihdinas Siratul Mustaqim Ya Allah Bimbinglah Aku di jalan Yang lurus Jalan yang lurus Jalan yang lurus Adalah jalan Siratul Lathina An'amta Alayhim Jalan yang Telah kau Anugerahkan Kepada mereka Orang-orang Yang kau Cintai Ya Allah Bimbinglah Aku di jalan Yang lurus Jalan Orang-orang Sebelumku Yang kau Cintai Siapa mereka Yang dicintai Dan Dianugerahi Oleh Allah Itu Di dalam Firman Allah Yang lain Menjelaskan Wa May Yuti'illaha War Rasul Barang Siapa Yang taat Kepada Allah Dan Rasulnya Ula'ika Mereka Ma'alladina An'amallahu Alayhim Akan Bersama Dengan Orang-orang Yang Dicintai Allah Yang Diberi Anugerah Oleh Allah Siapa Mereka Itu Minan Nabiyyin Poro Nabi Kita Cinta Sama Allah Harus Cinta Dengan Poro Nabi Karena Mereka Adalah Utusan Allah Dan Nabi Itu Makom Serta Kedudukannya Itu Kas Wahabi Bukan Kasbi Pilihan Diberi Bukan Usaha Kemudian Mendapatkan Beda Nanti Dengan Yang Selanjutnya Wali Itu Usaha Hingga Jadi Orang Dekat Allah Jadi Wali Syuhada Berusaha Jihad Di Jalan Allah Sidriqin Itu Orang Yang Berupaya Tapi Kalau Sudah Nabi Itu Pilihan Jadi Jangan Bermimpi Ibadah Cita 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 Apa Saya Jadi Nabi Sudah Gak Mungkin Itu Jadi Rasul Jadi Nabi Itu Gak Mustahil Itu Pilihan Itu Kalau Gak Dipilih Sama Allah Gak Bisa Minan Nabiyyin Wasiddiqin Orang Orang Siddiqin Orang Orang Yang Bersungguh Sungguh Dan Jujur Serta Orang Yang Benar Benar Mengorbankan Segalanya Untuk Allah Hingga Sampai Kedudukan Yang Tinggi Namanya Makom Siddiqiyatul Kubro Ini Awliya Siddiqin Ini Awliya Maka Barang Siapa Yang Cinta Kepada Allah Harus Cinta Walinya Cinta Kekasihnya Kalau Kita Mau Punya Amal Ibadah Sebanyak Apapun Tapi Di Hati Kita Ada Kebencian Dengan Orang Yang Dicintai Oleh Allah Amal Kita Sia Sia Sebagaimana Ada Seorang Yang Bermimpi Berjumpa Dengan Rasulullah Kemudian Nabi Memberikan Wasiat Yang Di Antaranya Beliau Berkata Rasulullah Bersabda Dalam Mimpi Ini Ini Bukan Hadis Beliau Mengatakan Wukufuka Baina Yadai Wali Min Awliya Illah Hayyankana Aum Mayitan Khairun Min Anta Budallah Fi Zawayal Ardi Hatta Tata Kotoa Irban Irban Cintamu Bersimpuh Beradab Beradab Engkau Di hadapan Seorang Yang Dicintai Oleh Allah Baik Dia Dalam Keadaan Hidup Atau Mati Sebab Mereka Para Awliya Ini Tidak Mati Para Syuhadak Tidak Mati Mereka Ini Hidup Hakikatnya Maka Berjumpanya Kita Dengan Mereka Duduknya Cinta Kita Kepada Mereka Itu Lebih Afbol Daripada Engkau Ahli Ibadah Tapi Di hatimu Kosong Dari Kecintaan Orang-orang Yang Dicintai Oleh Allah Bahkan Kalau Bumi Ini Semua Jadi Sejadah Hingga Kau Pakai Semua Untuk Sujud Dan Badan Mu Hancur Bergeping Keping Karena Banyaknya Ibadah Tidak Akan Manfaat Ibadah Mu Tanpa Mencintai Orang Yang Dicintai Oleh Allah Makanya Kita Kita Diajarkan Ketika Berdoa Rabbana Firlana Wali Ikhwanina Lathina Sabakuna Bil Iman Wala Taj'al Fikulubihina Fikulubina Ghillan Lillazina Aman Ya Allah Ampuni aku Dan Orang-orang Yang Sebelumku Yang sudah Meninggal Ini Dan Jangan Sampai Ada Di hatiku Ada Rasa Dengki Kepada Mereka Ini Pentingnya Kadang-kadang Ada orang Ini Mentang-mentang Ahli Ibadah Mentang-mentang Punya Ilmu Terus Tidak Ada Ta'aluk Dengan Orang Sholeh Tidak Ada Kecintaan Dengan Para Orang-orang Yang Dipilih Menjadi Wali Allah Sombong Sombong Merasa Dirinya Ini Sudah Baik Soleh Tidak Butuh Wong Lian Padahal Kecintaanmu Kepada Allah Itu Tidak Terbukti Tanpa Kecintaanmu Dengan Orang-orang Yang Dicintai Oleh Allah Nah Orang Yang Dicintai Allah Ini Siapa Kriterianya Yang Jelas Mereka Adalah Orang-orang Yang Mempunyai Ilmu Dan Mengamalkannya Itu Kata Imam Shafi'i Kata Imam Shafi'i Bahwa Kalau Bukan Mereka Para Ulama Adalah Para Awliya Fama Lillahi Min Wali Berarti Allah Tidak Punya Wali Karena Wali Itu Ya Punya Ilmu Mengamalkan Ilmunya Itu Wali Walaupun Itu Bukan Syarat Mutlak Kalau Allah Mau Memilih Siapapun Yang Allah Pilih Berhak Untuk Menjadi Walinya Terus Ya Kita Husnundon Husnundon Siapapun Orang Yang Kita Temui Mungkin Dia Orang Yang Dicintai Oleh Allah Lebih Lebih Mereka Yang Ahli Ibadah Enggak Ahli Ibadah Pun Kemungkinan Dia Wali Enggak Tahu Dan Di Antara Awliya Yang Paling Tinggi Kedudukannya Pun Kalau Ilmu Hitung Hitungan Di Antara Para Wali Yang Paling Tinggi Kedudukannya Yang Paling Sempurna Mengikuti Rasulullah Hitung Hitungan Tapi Kalau Masalah Hakikat Gak ada Yang Tahu Yang Tahu Paling Tekat Di Sisi Allah Siapa Ya Allah Kita Gak Tahu Makanya Kita Lan 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 Fari Riku Baina Ahad Min Rasul Kita Gak Membeda Membedakan Seorang Pun Dari Rasul Kita Memuliakan Ini Menjatuhkan Yang Ini Tahu Liyah Juga Gitu Lan Fari Baina Ahad Min Awliya Wali Dengan Wali Yang Lain Jangan Kita Bentrokan Wali Ini 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 Yang Tahu Wali Aja Itu Cuman Allah Rasul Dan Orang Orang Yang Diberitau Yaitu Para Awliya Makanya Dikatakan La Ya Ariful Wali Illa Wali Gak Ada Yang Tahu Ini Orang Wali Orang Dekat Dengan Allah Kecuali Yang Orang Dekat Sama Allah Saya Pernah Jumpa Seorang Ulama Di Rusia Di Cets Duduk Makan Bareng Kemudian Seorang Yang Saya Yakin Ini Orang Orang Besar Ahli Ibadah Masya Allah Tahu Itu Berkata Bahwa Orang Ini Wali Min Awliya Walli Allah Tahu Said